Anies Baswedan terancam tak bisa mendapatkan tiket maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 Pada awalnya Anies yang memiliki elektabilitas tinggi memang telah mendapatkan dukungan dari PKS, PKB, dan Partai Nasdem Pasalnya, elektabilitasnya mengungguli dua tokoh lainnya seperti mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan juga ex-gubernur Jabar Ritwan Kamil Tanya itu, PDIP juga menunjukkan ketertarikannya untuk mendukung Anies meskipun sampai saat ini mereka belum memberikan keputusan Namun, politik itu cair Menjelang pendaftaran Cagup dan Cawagup Jakarta di KPU DKI Pada Kamis 29 Agustus 2024, PKB dan Nasdem justru memberikan sinyal batal mendukung Anies PKB misalnya, mereka mengaku tak akan menutup kemungkinan untuk bergabung ke Barisan Koalisi Indonesia Maju Koalisi yang berhasil mengantarkan Prabowo Subianto, Gibran Raka Bumingraka menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait juga bilang partainya sudah menerima tawaran untuk bergabung ke KIM dan tengah mempertimbangkan tawaran itu Penyusul PKB, Nasdem juga memberikan sinyal menarik diri mendukung Anies Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, mengingatkan bahwa politik bersifat dinamis Sehingga apapun rekomendasi yang dikeluarkan oleh sebuah partai masih sangat mungkin untuk berubah Anies tak hanya berpotensi kehilangan tiket maju pilkada DKI dari partai pengusungnya saja PDIP yang sebelumnya mengaku tengah mengkaji dukungan ke Anies, kini pun mulai berubah pikiran Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama atau AHOK mengungkap PDIP secara prinsip sulit untuk mendukung Anies Meski begitu AHOK juga tidak menutup kemungkinan, partainya bisa juga mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan Kini harapan Anies tinggal PKS Namun yang jadi masalah, PKS juga tak dapat sendirian Karena perolehan 18 kursi di DPR DDKI belum memenuhi syarat untuk bisa mengusung calon gubernur Sebab dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, partai politik atau gabungan harus memiliki minimal 22 kursi di DPRD Untuk bisa mengusung pasangan cagup atau cawagup di pilkada DKI 2024 Selain karena sejumlah partol pendukung menarik diri, Anies juga bisa gagal maju di pilkada DKI Karena adanya Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus KIM akan semakin kuat dan Anies terancam gagal apabila PKB dan ASD merapat ke sana Selain itu, rencana kemunculan KIM Plus dianggap menjadi siasat memunculkan calon tunggal Yang melawan kota kosong pada Pilgub Jakarta tahun ini Dengan rituan kamil yang digadang-gadang akan diusung mereka Terima kasih telah menonton!